Halo gengs ketemu kembali di DIY liquid mixing ya jadi kita bikin liquid HP sendiri disini udah gua siapin beberapa alatnya yaitu takar gelas takar ya dan gelas nanti buat nge-mix liquidnya dan ini kebeneran karena topiknya DIY gua bikin DIY kalau beli juga ada juga nanti dibeli ya kalau ini emang beli nah kalau ini kan harganya lumayan mungkin nanti bisa kalau ingin di share bisa saya share proses sendiri yaitu nanti clever akan kita campur semuanya dulu ya dengan pencampuran yang tertakar melalui resep ya dan kemudian nanti PG baru kita aduk kurang lebih seperti itu ya nanti lagi kita aduk rata dikocok manual bisa dikocok sampai capek sampai pegel dikocok aja terus kalau saya disini menggunakan magnetic stirrer ini juga DIY ada juga yang beli kalau DIY nanti yang ingin tahu bisa saya share Oke sekarang kita praktek pencampuran Hai flavornya Hai pertama Oh ya ini gua bakalan bikin dan ini strawberry cake ya Hai nah ini jis keknya Hai nah keknya sendiri Hai bakal Hai buat one di Hai motor ukur ya Hai 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 nah Ini kalo pake botol yang DIY Gue ngerasa lebih nyaman aja Kalo yang beli Dia mungkin Angkanya Gak nyata ya Gak terlalu nyata Gak kurang nyaman Kalo gue speedol juga kurang cakep Pernah bikin Oke Strawberry rate nya Ini Lanjut Ini tadi Strawberry rate Eh strawberry rate Nah Ini strawberry rate nya Aku bikin Kalo Ini Gue pake TFA Dia Kalo TFA itu Perbandingannya Banyak Presentasinya Nah Udah Ini adalah Strawberry nya Nah Kemudian Gue campur sama Cake nya Oke 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 selamat menikmati ini sudah tercampur strawberry magik ya selanjutnya gua kasih sweater-nya nah nah ini adalah base dari kalau gua bikin strawberry cake nah nanti teman-teman bisa memvariasikan nya sendiri nah ini udah kecampur kita masukkan ke botol campurnya sampai bener-bener habis ya ini lanjut ya nah ini sampai bener-bener habis ya ini kalau teman-teman kalau pakai magnet stirrer bisa langsung sambil diputar aja dengan putaran rendah ya dengan putaran rendah aja biar nganyibrat karena dia encer banget ya kalau dia akan base VG nah lalu kita tuangkan VG-nya tentu saja udah di sesuaikan takaran ya campurnya selesai awam 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 Sama kita tuang Sambil kita aduk bahan Nah ini udah Udah Tercampur semua ya Semua flavor, additive dan Full PG semuanya udah tercampur Kalau udah kayak gini Ini bener-bener campur aja Dan dikocok ya Kalau kocok pake tangan juga bisa Dikocok tadi Contohnya misalkan Ini gelas dikocok aja Sampai bener-bener berbusa ya Sampai berbusa Kemudian didemin Sampai busanya hilang Nah Kalau kalian ingin Proses homogennya lebih cepat Kalian bisa panaskan Dengan air Mendidih ya Dispenser juga boleh Nah nanti kalian rendem disini Kalian rendem aja Si gelasnya kalian rendem kurang lebih selama 10 menit aja cukup Lalu kalian aduk lagi Kalau ada Magnetic stirrer Kalian stirrer lagi Baru dicampurkan VG VG dicampur Semuanya Nah Pas di saat itu Pasti Proses mixing itu Karena VG itu Kental Bisa kalian Lakukan Dengan air panas lagi Kalian rendem di air panas lagi Kurang 5 menit aja Selain membantu Mungkin lagi Dia juga Membantu Si Apa VG ini Lebih menyatu cepat Dengan PG ya Dan dia juga encer Jadi proses mixingnya Di magnetic stirrer Juga lebih ringan Untuk berputarnya Udah selesai gengs Cuman itu aja Proses mixingnya Namun ada Satu hal Yaitu Stepping Nah Dalam proses stepping Bentar ya Kita ambil Kantong hitam Dalam proses stepping Nanti Kalian Taruh Hasil mix Misalkan Botol ini Kedalam Kantong hitam ya Kantong hitam Ataupun Box hitam Atau apa Yang penting Dia gak terpapar matahari Dan ini Bakalan Kita Diamkan Itu stepping Namanya ya Kurang lebih Seperti ini ya Dikantong Kita diamkan Minimal Satu minggu Kalo kalian pengen Nyoba Atau nyicipin Ya paling gak Paling 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 cepet itu Usahakan Tiga hari Baru Mencicipi Bentukan Rasanya Cuman itu Belum stabil ya Idealnya itu Paling gak Seminggu Itu Udah Paling gak Udah Bisa Kita rasakan Rasanya Yang Mendingan lah Udah stabil Untuk Untuk Fruity Sendiri Seminggu Udah Oke Ada Bahkan Yang udah Mene-mene Mateng Cuman Kalo Creamy Itu Paling gak Sebulan Untuk Proses Tapping Udah Selesai Semua Itu Nah Kalo Udah Semua Dari Proses Tapping Selesai Tentunya Temen-temen Akan Ingin Menambahkan Vitamin N Vitamin N Ini Bisa Kita Tempur Di Selesai Stepping Ya Dan Sama Sama Halnya Setelah Kita Takar Kita Tuang Ke Botol Lagi Dan Kita Diamkan Minimal Kalo Gua Ya Kalo Gua 12 Jam Kalo Lebih Enaknya Gua Gak Buru Buru Ya Paling Gak Sehari Baru Gua Isop Oke Guys Itu Dari Proses Mixing Yang Sederhana Untuk DIY Jika Kalian Ada Saran Atau Masukan Dan Juga Mungkin Ingin Informasi Dari Gua Tentang DIY Bikin Liquid Sendiri Bisa Kalian Layankan Ke Komentar Sekali Lagi Jangan Lupa Klik Notifikasi Gua Bakalan Coba Share Lebih Detail Nantinya Tentunya Dan Juga Kalo Ada Pertanyaan Tentunya Di Kolom Komentar Dan Subscribe Untuk Mendukung Channel Ini Bisa Lebih Berkembang Dan Tentunya Kita Bisa Sharing Bareng Kita Membuat Liquid Sendiri Kita Membuat Cairan Liquid Vape Sendiri Oke Gengs Sampai Ketemu Lagi Thanks For Watching Dan Jangan Lupa Klik Subscribe Bye Bye Bye